Mobil ketahuan itu anak-anak lho. Nah, saya juga mau cerita sebenarnya melalui tapi apa yang tadi Mas Givi sampaikan kalau Mas Givi di depan bilang betapa fundamental of growth mindset, kalau saya ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk kita mengembangkan growth mindset kita sendiri. Nah, growth mindset itu sekarang sangat penting, apalagi di era teknologi sekarang di mana informasi sangat cepat didapet. berbagai macam bahan belajar itu sekarang bisa gampang didapet. Nah, kalau kita punya growth mindset yang benar, itu tuh bisa ngebantu banget dalam berkembang. Karena tadi Mas Givi bilang kalau fixed mindset yaudah gitu-gitu aja yang punya. Sementara kalau growth mindset adalah kita melihat bahwa ada opportunity untuk belajar di setiap kesempatan. Nah, pada saat kita menghadapi sebuah masalah, kenapa growth mindset itu penting? Karena tadi, kalau misalnya kita fixed mindset ada masalah sedikit, yaudah kita takut, kita lari, kita run away. Cuma kalau misalnya kita punya growth mindset, ada challenge, ada opportunity, itu kita akan bisa encounter. Karena kita tahu pas sih apa yang ada jalan keluarnya, dan dengan adanya growth mindset itu, jadi kita bisa cari tahu gimana cara melaksakan masalah tersebut. Ini tadi slide udah ada di slide Mas Givi, cuman saya cuma mau highlight bahwa apa yang tadi diingin di highlight dari slide ini, seharusnya kita bersikap positif aja sih. Bahwa kalau misalnya di sebelah kiri fixed mindset itu apapun kita itu takut, apapun itu kita lari, sementara di growth mindset, it's all about growing. Jadi bersikap positif aja, kayak misalnya yang paling gampang nih, apalagi orang-orang anak muda jaman sekarang gitu ya. Kalau melihat success of others, biasanya wah gila ya dia udah bisa coba di sana, saya belum. Sementara kalau growth mindset, seharusnya melihatnya itu sebagai sesuatu yang inspiring. Kalau dia aja bisa, saya juga pasti bisa. Nah, itu adalah contoh-contoh growth mindset yang diharapkan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa punya growth mindset? Yang pertama adalah belajar, belajar, belajar. Karena belajar itu gak ada abisnya. Kalau tadi misalnya Mas Givi bilang, biasanya reja aku nih sekarang di politik misalnya. Justru itu yang gak boleh, justru dia harus bisa membuka pikirannya bahwa eh pasti masih ada lagi ke ilmu-ilmu yang bisa saya pelajarin. Dan yang mesti diingat adalah untuk mengembangkan growth mindset, tiap orang itu punya pace yang beda-beda. Tiap orang punya kapasitas dan kapabilitas yang berbeda satu sama lain. Tapi bukan berarti mereka gak punya. Jadi yang paling benar adalah identify dulu sebenarnya growth mindset teman-teman itu seperti apa, mindset teman-teman seperti apa. Kalau udah tau dan kita akan bantu juga nanti bekerja sama dengan teman-teman kompas memberikan konten-konten belajar untuk lebih mengembangkan growth mindset tadi. Nah, salah satu tempat untuk teman-teman anak-anak Indonesia itu belajar salah satu adalah dari blog. Kenapa blog itu menjadi penting? Karena topik apapun bahkan yang sespesifik pun itu pasti akan ada yang meliput, akan ada yang blogging. Nah, itulah kesempatan dimana teman-teman blogger itu juga punya misi mulia bahwa membagikan ilmu-ilmu itu kepada teman-teman yang lain. Dengan harapan bahwa kalau ada blog-blog tentang suatu hal, pasti akan ada yang butuh kok. Mungkin kita mikirnya siapa yang akan tertarik ya dengan ide saya. Tapi percaya deh, pasti someone somewhere out there akan butuh informasi yang teman-teman punya. Dengan adanya blog, seperti itu tadi, semuanya jadi lebih personal karena saya jadi tahu nih, saya mau cari topik tentang apa, pasti ada yang upload tentang itu. Yang kedua adalah work with passion and dedication. Dan tadi berkali-kali Mas Gini juga bilang semuanya tentang usaha. Mau apapun itu yang penting usaha. Jangan kepatah semangat dulu karena tiba-tiba kayaknya saya gak yakin nih sama diri saya sendiri. Justru itu yang mesti di-break. Justru kita mesti bilang bahwa apapun itu saya pasti bisa. Jadi effort itu adalah kunci penting kalau kita mau mengembangkan mindset kita. Ini yang paling susah buat teman-teman, bahkan buat saya sendiri pun juga agak susah adalah mengakui bahwa saya salah. Dan mengakui bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan gimana caranya untuk memperbaikinya. Nah justru dengan growth mindset kita ngeliat bahwa itu bukan suatu penghalang, justru suatu opportunity untuk, oh karena saya salah disini berarti saya tahu nih saya harus belajar apa. Nah itu yang harus kita jadikan sepeduman bahwa untuk mempunyai growth mindset ya saya harus bisa bersikap terbuka sama apapun supaya saya bisa terlihat belajar. Nah jadi penting banget untuk tahu apakah teman-teman punya growth mindset atau enggak. Karena kalau misalnya udah tahu kan jadi tahu nih motivasinya mereka harus belajar apa. Mereka jadi tahu apa yang mereka harus achieve. Jadi bukan berarti kalau, tadi Mas Gini udah bilang, bukan berarti kalau ternyata kita fix mindset itu salah. Nah justru itu jadi basis untuk kita bilang, yaudah hari ini saya mesti berubah. Yang penting saya udah tahu saya orangnya seperti apa. Ini pentingnya growth mindset dan tadi saya perlu ingetin lagi bahwa setiap orang itu development journey-nya pasti akan beda-beda. Cuman yang paling penting adalah tahu dulu kita itu ada di mana. Supaya kita tahu step-step apa yang mesti kita ambil untuk bisa mencapai growth mindset. Nah gimana cara cari tahunya? Kalau tadi Mas Gini sempat bilang bahwa sekarang udah bisa loh orang-orang itu melakukan self-assessment untuk tahu growth mindset mereka gimana. Bekerja sama dengan Kompas Gramedia dan Growth Center, kita sekarang punya satu alatis baru kalau dilihat di sebelah kanan. Growth mindset itu adalah alatis baru yang kita kembangkan bersama dengan Growth Center-nya Kompas Gramedia. Kenapa ada lima? Karena sebenernya ini saling melengkapi. Kita bisa tahu kalau kita growth mindset-nya seperti apa, dilengkapi dengan faktor-faktor lain, kita jadi tahu apa yang mesti kita pelajarin, apa yang mesti kita cari tahu, area-area mana yang sebenernya saya udah kuat dan belum kuat, nah itu bisa dicari tahu. Nah, untuk bisa mencari tahu growth mindset teman-teman, itu bisa langsung login aja, nanti sebenernya ada lagi di slide yang terakhir, cuman kalau teman-teman mau coba sekarang, itu masuk di club.id, langsung register, disitu ada yang namanya club meter, di dalam club meter ada growth mindset dari Kompas Gramedia, nah itu di klik aja, diisi, nanti akan masuk email ke teman-teman yang menjelaskan hasil tes tersebut. Kalau misalnya mau coba, kita juga ada growth di belakang situ, kalau memang mau langsung tes. Ini beberapa, saya mau share aja beberapa data yang kita dapat dari puluhan ribu teman-teman generasi muda Indonesia di club, bahwa secara personality ternyata anak-anak Indonesia itu sangat perfeksionis. Saya yang termasuk yang cool. Untuk interest, ternyata generasi muda Indonesia semenang sekali dengan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan analytical. Itu menandakan bahwa sebenarnya generasi muda kita itu sangat, apa ya, memiliki curiosity tinggi, karena apapun dianalisa, apapun dianalisa. Justru itu bagus. Lalu ini adalah value-value, jadi dalam bekerja, ternyata anak-anak muda Indonesia itu pengennya tetap bisa fulfilling responsibility. Mungkin itu juga berhubungan dengan culture, karena kan kalau sekarang, ya saya anak paling tua, jadi saya harus menjadi tulang penguat keluarga, saya anak laki satu-satunya, jadi saya harus melakukan apa, gitu. Nah, ternyata di Indonesia masih seperti ini. Dari segaya ngomong, gaya interaksi anak-anak muda Indonesia, mereka juga analyzing. Jadi kalau ngomong, mereka mendengarkan dengan seksama dan sebenarnya mencari opportunity untuk bisa belajarnya di mana. Nah, lalu inilah growth mindset, jadi silahkan teman-teman login ke dalam club, langsung menjalani alat gas-nya supaya kita bisa tahu, supaya teman-teman bisa tahu, apakah teman-teman punya growth mindset atau fixed mindset. Dan kita juga mengajak, balik lagi, karena klub juga salah satu tujuan dari klub ada membantu teman-teman belajar, jadi kalau teman-teman blogger memiliki ide-ide yang, atau knowledge tertentu yang menurut teman-teman bisa dibagikan, silahkan juga bergabung bersama kami untuk bisa membagi pengetahuan teman-teman untuk kemakmuran teman-teman lainnya. Gitu aja, so far, thank you. Thank you, Mas Raya, luar biasa. Apa-apa langsung dicoba, klub-nya? Boleh langsung dicoba. Langsung aja teman-teman, buka gawainya, smartphone-nya. Slide yang ini, slide yang, jika di, boleh. Back slide.